Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surabaya, Surabaya, oh Surabaya Kota kenangan, kota kenangan takkan ku lupa Hello, good morning everyone. How are you today? Are you okay? Welcome to Belajar Dari Rumah Bersama Guruku This program is brought to you by Dinas Pendidikan Kota Surabaya And fully supported by as a Jawa Post TV Respect, Independent, Entertaining Selamat pagi murid-murid hebat kota Surabaya Selamat pagi murid-murid hebat yang Alhamdulillah hari ini bisa join via aplikasi Zoom Hello, good morning my students SD Laboratorium UNESA Student How are you today? Okay, I'm very happy to be here again Senang sekali Mem Nurul bisa berjumpa dengan siswa-siswa hebat di kota Surabaya Okay, let me introduce myself Mungkin ada yang sudah lupa, ada juga yang masih ingat mungkin ya I'm Mem Nurul Afidah I'm from SD Laboratorium UNESA Ketintang Surabaya Today, we are going to learn together We are going especially for the third graders Hello, third graders Are you ready? Okay, good Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Seperti di awal tadi, Mem Nurul sudah menyanyikan lagu Surabaya Tentunya tema hari ini berhubungan dengan kota Surabaya Okay, but before we start, let's pray together Pray begin Pray finish Nah, disini kalian melihat ada kata tourism objects Ya, jadi hari ini kita akan atau Mem Nurul akan mengajak kalian I will take you to the virtual tour Nah, anggap aja rekreasi virtual ya Because still pandemic Jadi kita akan mengunjungi Visit some tourism objects in Surabaya Nah, ini lagu seperti yang dianyikan Mem Nurul di awal tadi ya Oke, ada yang sudah tahu lagunya ya Tentunya sudah tidak asing lagi Mari kita menyanyi bersama-sama Atau yang belum bisa You can just listen to the song carefully Okay Sebentar ya, masih Mungkin masih loading Atau yang belum bisa Surabaya 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 Oh Surabaya Kau tak kenal Kau tak kenal Takkan ku lupa Disana, disana Di Surabaya Kau tak kenal 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 Kami berjuang, kami berjuang, menarang nyawa Oke, thank you for watching and thank you for listening to the song Jadi tadi lagu Surabaya cukup mewakili Atau kalian bisa lihat ada tempat-tempat khususnya tempat wisata yang juga menjadi ikon kota Surabaya Our lovely city Nah, here I have some pictures of tourism objects or recreation places in Surabaya The first, Mem Nurul punya gambarnya, apa ini? Kebun binatang, kemudian ada tuku pahlawan Selanjutnya ini gambar pantai, pantai yang ada di Surabaya Pantai Kenjeran Kemudian ada Taman Flora Atau biasa dikenal dengan kebun bibit Kemudian Taman Bungkul dan Jembatan Suramadu Nanti kita akan bahas, we will learn with English and also sebagai virtual tour Jadi dianggap saja sebagai rekreasi virtual karena pandemi, we have to stay at home Nah, ini gambar yang pertama As you can see on your TV, on your screen Nah, ini ada gambar apa? Ya sudah jelas ya itu tulisannya ada Surabaya Zoo Atau kebun binatang Surabaya Maybe this is one of your favorite tourism objects in Surabaya Ya, because it's very beautiful And what can we see in Surabaya Zoo? Ya, of course, a lot of animals Ya, jadi tentunya kalau di kebun binatang atau at Surabaya Zoo We can see a lot of animals As you can see on your TV, on your screen You can see some lions Camels, giraffes, lions, elephants, and also deers Nah, jadi kebun binatang itu apa ya? Ya, tempat yang bagaimana? A zoo is a place where we can see a lot of animals A place where we can see a lot of animals Ya, jadi tempat di mana kita bisa melihat banyak hewan atau binatang Oke Nah, this is the second picture or the second tourism object Ini sudah tidak asing lagi ya Ini adalah gambar Tugu Pahlawan Tugu Pahlawan itu bahasa Inggrisnya apa yang Tugu Pahlawan? Tugu Pahlawan itu adalah Heroes Monument Ya, atau ya Tugu Pahlawan It is located in Jalan Pahlawan Jadi Tugu Pahlawan ini terletak di Jalan Pahlawan Oke, oke kita lanjutkan after break It's break time So don't go anywhere Stay here in Belajar Dari Rumah bersama Guruku Halo, mau ajak petik dan juga si Jalan Pahlawan ini terletak di Jalan Pahlawan ini terletaknya Welcome back to City Life Karena memang digital waktu itu lagi baru memungkinkan Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika habis ini kita akan lihat baca petan dari DOE Voice of America yang dikatakan masyarakat kalau semua udah kelipat kita tinggal masukin ke Laci terus-terus jadi udah ada tempatnya kan J99XAR Welcome back to Belajar dari Rumah bersama Guruku Mem Nurul mau menyapa murid-murid hebat Mem Nurul ya dari SD Laboratorium UNESA ketintang Surabaya Mem Nurul siapa dulu? Halo ada Nabila ada Abela ada Egan ada Hasna kemudian Kayana Halo Kenzie ada Judy kemudian ada Danisa Halo Kenzie jadi ada Kenzie ada Kenzie ada Arva kemudian ada Devani ya oke yang satunya gak kelihatan namanya ya itu gak apa-apa oke thank you for joining this this class ya terima kasih murid-murid hebat oke kita lanjutkan ya tadi sampai pada Heroes Monument jadi Mem Nurul mau sedikit bercerita jadi Heroes Monument atau Tugu Pahlawan itu dibangun atau didirikan untuk mengenang semangat juang arek-arek Surabaya ya dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu ya jadi siswa-siswa hebat kota Surabaya serta yang ada di layar zoom ya tetap semangat belajar sebagai generasi penerus perjuangan bangsa oke dan next nah it is located in Bratang apa ini Mem? ini kok banyak pohon-pohon nah ini adalah you can see Taman Flora ya Taman Flora or Flora Park ya Flora Park nah kalian mungkin lebih mengenal dengan nama Kebun Bibit nah Kebun Bibit Bratang it is near the Bratang bus station jadi lokasinya cukup dekat dengan terminal Bratang ya nah di Taman Flora itu kita bisa melihat apa Mem? kita bisa melakukan apa? what can we see there? what can we do there? ya kita bisa tentunya kalau Flora Park we can see a lot of plants there a lot of trees a lot of plants loh itu kok ada gambarnya hewan it's a deer jadi in Taman Flora or Flora Park we can find also some deers ya di Taman Flora atau di Kebun Bibit itu kita bisa menjumpai beberapa binatang juga ada yang paling sering dijumpai itu adalah rusa or deers ya and you can feed the deers ya kalau ke sana kalian bisa coba memberi makan rusa-rusa tersebut oke oke is it interesting? menarik kan ya we have to be proud of Surabaya bangga Surabaya nah setelah dari Taman kita melihat ada gambarnya pantai ini one of the beaches in Surabaya ya it is a beautiful beach ya it's cangeran beach nah siapa yang suka berenang do you like swimming my students halo ada yang suka berenang suka mem gitu nah kalau di pantai what can we do at the beach of course we can see the beautiful view we can play sandcastle we can swim of course and also cocok ya kayaknya di musim pandemi gini kita sunbatting jadi berjemur nah cuma ya ini masih pandemi ya kita berjemurnya in front of our house ya di depan rumah kita saja oke kok ada taman lagi ma'am iya tadi itu floral park yang sekarang ini beda lagi ini adalah bungkul park or taman bungkul nah taman bungkul itself is one of the beautiful parks in Surabaya as we know that Surabaya is a beautiful city with a lot of parks ya and ya untuk just for your information taman bungkul ini merupakan taman terbaik se-Asia ya bungkul park is the the best park in Asia taman terbaik se-Asia ya lagi-lagi kita harus bangga Surabaya oke what can we do there ma'am what can we do in taman bungkul or bungkul park of course you can play there some some children maybe play soccer maybe ya ada yang main bola bola-bola kecil gitu or i have ever seen a kid or a boy play a kite ada juga ya bermain layang-layang kenapa? karena di taman bungkul itu cukup luas what is that gambar apa itu murid-murid hebatnya member yang ada di zoom halo ada yang tahu gambar apa itu ya ini jembatan betul it is a bridge nah ini bukan di luar negeri ya ini ini di Indonesia in our country khususnya di Surabaya lagi memang kita belajarnya adalah objek wisata atau tourism objects in Surabaya this is Suramadu bridge jembatan Suramadu lagi-lagi ada ini ya luar biasa this is the longest bridge in Indonesia ada merupakan jembatan terpanjang di Indonesia so Indonesia has a lot of bridge jadi ada jembatan yang tidak hanya terletak di Surabaya and this bridge or Surabadu bridge is connecting Surabaya and also Madura Island Madura Island jadi jembatan Suramadu ini menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura Pulau Madura itu masih termasuk dalam wilayah provinsi East Java Masih Jawa Timur jadi masih ya sahabat bukan sahabat saudara memang kita masih satu provinsi oke after this after this we will try or practice the conversation but before we practice the conversation Ma'am Nurul will will ask something to my students at home oke yang dipanggil sama Ma'am Nurul adalah silahkan Hasna hello Hasna mana ya Hasna ya hello Hasna good morning good morning good morning oke are you happy today are you happy happy harus happy ya harus happy ya oke Hasna pertanyaan I'm happy oh you are very excited thank you so much Hasna coba pertanyaannya Ma'am Nurul cuma satu ke Hasna Hasna do you love do you love Surabaya do you love do you love Surabaya yes yes I love yes I am I love I love yes okay I am I love Surabaya ok thank you Hasna ok good job ok kita lanjutkan di segmen ketiga ya tetap di belajar dari rumah bersama guruku selamat 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 Terima kasih telah menonton Baik kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit yang hingga tembus 100 ribu per kilo, tembus saja ini memberikan efek yang cukup signifikan Terima kasih telah menonton 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 Halo, Egan Kayajaran Beach Kayajaran Beach, good job Dan, next Itu ada gambar jembatan yang indah itu The longest bridge in Indonesia What is that? Suramadu 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 Beach Very good Senang sekali memori ya Kalau siswa-siswanya hebat, aktif begini Terakhir, itu ada gambar taman Ayo, taman apa? What park? Ayo, apa Egan? Pungkul? Pungkul park Pungkul park, semangat sekali menjawabnya Thank you, Egan Okay, applause for Egan Terima kasih ya, Egan Sudah membantu Mem Nurul Okay Nah, this is the last part of our class today Tentu saja ada homework ya Sedikit homework, don't worry Tapi sebelum ke homework Mem Nurul beri kesempatan Dua siswa Dua siswa untuk bertanya, silahkan Silahkan yang mau bertanya Dua saja ya Karena because of the limited time Karena waktunya terbatas, silahkan Dua penanya Silahkan Oh, Abela Ya, Abela Silahkan Abela Ya, okay Ya Silahkan Abela dulu ya, silahkan Abela Ya, Abela Silahkan What is your question, Abela? Abela, pertanyaannya Ya, pertanyaannya Abela apa? Suaranya Ya Ya, Abela Ya Suaranya gak jelas Okay, what is the difference between Surabaya Zoo and Flora Park? Of course Surabaya Zoo has a lot of animals and the Flora Park has a lot of class One more question One more question, satu lagi Terakhir Kenzi ya, tadi Kenzi Bimasena Silahkan Kenzi Bimasena Halo Kenzi, Kenzi Bimasena Kenzi, Kenzi Bimasena Kenzie, Kenzie ya tadi ya Silahkan Kenzi Silahkan Kenzi, what is your question? Silahkan Yes Ya Kenzi Bimasena ya Kenzi Bimasena tadi Halo 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 Ya Silahkan Kenzi Halo Asmen Silahkan Silahkan Kenzi, apa pertanyaannya? What is your question? Kenzi ya, kalau ini Kenji Tadi yang bertanya Kenzie Kenzie Silahkan Kenzi, pertanyaannya What is your question? Ya Kenzi What is the difference between Ya Itu tadi pertanyaannya sudah sama What is the difference between Ya Oke, tidak apa-apa Tadi pertanyaannya Abelah juga sama seperti Kenzi Yang mungkin Kenzi ada pertanyaan lain Ya Ya Oke Tadi sudah ditanyakan Abelah ya Sama pertanyaannya Kenzi ya Oke, tidak apa-apa Thank you Kenzi ya Sudah berpartisipasi Oke Sekarang kita lanjut ke homework ya Terima kasih semuanya Homeworknya gampang aja Please describe One of your favorite tourism objects in Surabaya Ini ya Silahkan Dikerjakan Write on your English notebook ya Silahkan ditulis di buku Bahasa Inggris Kalian masing-masing Oke Oke That's all for today Thank you so much Don't forget to stay healthy and stay happy Thank you Tetap di program Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton Tidak 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 Terima kasih.